yuhuu welcome back to my channel guys kali ini kita akan membahas sebuah day case yang bagus dari merek hotwheel ini dengan model custom 11 Camaro atau mobil Camaro 2011 yang sudah di custom dan ini day case dari merek hotwheel bikin mobil aslinya seperti itu dan ini masuk di seri hotwheel art cars ya 4 dari 10 dan ini keluar di tahun 2023 kalau nggak salah di case C ya oh my god cakep ya ini merupakan salah satu mobil yang cakep menurut saya jadi kenapa saya bahas ini meskipun mobilnya mobil Amerika yang nggak masuk di Indonesia ya tapi mobilnya keren ya liverynya liverynya atau paintingnya ya bisa dilihat di sini ya ini keren banget ya paintingnya nah langsung kita lihat di bagian belakangnya seperti ini kartunya ada lisensi resmi dari GM ya General Motor nah seperti apa day case nya langsung saja kita unboxing guys let's go Oke langsung kita unboxing saja guys seperti ini nice nah seperti ini detail day case nya teman-teman so so selamat menikmati selamat menikmati keren banget ya nah Hot Wheels Custom 11 Camaro ini kenapa saya ingin review karena lihat nih detailnya sangat bagus banget ya dan juga kalau kita lihat disini untuk liverynya benar-benar cakep sekali liverynya ada gambar-gambar grafis blueprint, die case atau mobil ini sendiri ya bisa dilihat dari bagian samping seperti ini ini adalah grafis atau gambar blueprint atau desain atau ya seperti itulah ya kalau kita melihat rancangan mobil-mobil desain mobil digambar di bagian samping kiri seperti ini kemudian ada huruf I di samping kiri kemudian huruf I di atas cupnya dan huruf I di samping kanan cakep sekali I adalah huruf favorit saya yang menarik lagi dari die case ini bisa dilihat teman-teman untuk custom 2011 Camaro ini lihat nih ada over fender di bagian belakang seperti sebuah tambahan body kit yang sangat bagus kemudian di bagian depan juga ada seperti ini dan kalau dilihat untuk lekuk-lekukannya benar-benar terlihat sangat garang sekali dan di samping-samping ini kayak ada sebuah detail-detail seperti vent atau sebuah sebuah ventilasi untuk pembuangan arah angin yang keluar yang dilintasi oleh ban di bagian depan nah cakep sekali ya untuk livery atau tamponya sementara untuk bagian depannya sayangnya kurang begitu detail karena tidak ada logo Chevrolet Camaro disini tapi grillnya sudah didetail dengan rapi kemudian untuk lampunya sudah didetail juga cuma kurang dicet karena mungkin sudah termakan oleh biaya untuk bikin tamponya seperti ini keren ya oke nah ini menurut saya ini menurut saya merupakan castingan yang benar-benar cakep ya untuk bagian cupnya seperti ini ada gambar bagian depan sebuah prototipe atau gambar blueprint untuk mobil Camaro ini ya dan sebuah huruf I kemudian di bagian sini ada juga seperti ini dan ini di bagian samping ada detail seperti ini ini adalah detail fan di atas cupnya kemudian di bagian kacanya kacanya di warna biru dan di dalamnya bisa dilihat sebuah interior ada persneleng dan juga ada sebuah setir kiri karena mobil ini adalah mobil Amerika nah keren banget ya untuk bagian cupnya benar-benar terlihat sangat-sangat garang dan untuk bagian atapnya seperti ini ada bagian ventilasi juga ya dan kemudian disini juga ada detail seperti ini kemudian ada tulisan sebuah kode dari die case ini T9675 custom 11 Camaro dan sebuah gambar blueprint seperti ini keren banget untuk bagian kaca belakang bisa dilihat teman-teman kaca belakangnya berwarna biru juga dan bisa kelihatan sebuah interior sebuah roll bar atau roll kick dengan warna abu-abu ya keren banget ya bagian sampingnya seperti ini ada logo hot wheel dan ada logo seperti ini dan untuk bagian sini ada tulisan I dan juga sebuah gambar blueprint dari bagian mobil ini bagian belakang mobil ini ada sayapnya ya gambar-gambar desainnya seperti itu untuk bagian samping kiri dan kanan tampunya berbeda ya untuk tampu sebelah kiri gambar blueprintnya menghadap ke belakang untuk tampu sebelah kanan gambar blueprintnya menghadap ke depan keren ya ini merupakan sebuah seni yang sangat-sangat keren dan untuk kaca sampingnya ada lubang-lubang seperti ini wow kemudian untuk bagian bannya bannya lebih besar di bagian belakang dan terbuat dari plastik dan berwarna putih kemudian veleknya di warna biru metalik wow sangat-sangat cakep kemudian di bagian sini kita bisa lihat ada sayapnya yang benar-benar terlihat sangat garang seperti mobil yang memang cocok untuk balap wow kemudian di bagian belakang seperti ini ada logo Chevrolet kemudian untuk lampu belakangnya sudah di detail cuman tidak di cat ya sayang sekali ya kemudian di bagian belakang di bagian samping kanan seperti ini sama persis dengan samping kiri untuk bagian bannya tidak ada perbedaan cuman perbedaan tampu saja oke kemudian di bagian kacanya disini tidak ada bagian kaca yang berlubang seperti ini sementara disini ada kaca yang bolong gitu saja ya tidak ada kaca yang berlubang seperti itu ya nah untuk detail lekuk-lekuk yang ada di detail die case ini kemudian di bagian sasisnya atau base-nya terbuat dari plastik dan disini di warna abu-abu dan sudah di refet dan ada detail gardan-gardan depan belakang seperti ini detailnya sangat-sangat rapi dan disini ada 1186 MJ 2011 Camaro Hot Wheel Copyright 2010 Mattel Made in Malaysia nah keren banget ya untuk detail die case ini sayangnya tidak banyak orang yang tertarik dengan die case ini karena ini bukan mobil JDM atau mobil yang bisa dicuanin tapi menurut saya untuk orang-orang yang suka dengan sebuah artistik nilai seni sebuah die case atau mainan ini wajib kalian koleksi nah untuk nilai sendiri saya akan berikan nilai yang sangat bagus untuk die case ini dengan nilai 98 dari 100 kalau kalian bagaimana bagus apa enggak die case ini nah itu aja review singkat dari saya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk memberikan sebuah like komen dan share dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa untuk di subscribe ya dan thank you for watching until next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax